Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Marcus Rashford masih menjadi properti menarik Menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2024 Ada satu klub raksaksa yang secara mengejutkan Ikut terlibat dalam perburuan striker Manchester United tersebut Menurut gol Seperti dikutip dari Sport Bible Pada hari Rabu 21 Agustus 2024 Barcelona bergabung dalam pacuan untuk memboyong Marcus Rashford dari Manchester United pada musim panas 2024 Kelebrak saksa Spanyol tersebut sedang merampungkan penjualan Ilkay Gundogan Yang akan kembali ke Manchester City hanya setahun setelah pergi dari gratisan Kepindahan tersebut bisa menambah modal belanja Barcelona Namun ada juga kabar yang mengklaim Barca harus menjual Gundogan untuk menutup biaya perekrutan dari Olmo Menurut gol, pelatih Barcelona Hansi Flick Secara personal meminta Barcelona merekrut Marcus Rashford Dia membutuhkan winger kiri yang bisa menribol dan menembak bola ke gawang dengan VIA Y Barcelona sebenarnya membidik bintang atletik Bilbao, Nico Williams untuk posisi tersebut Tetapi gagal Alhasil mereka mengalihkan bidikan ke Inggris dan menganggap Marcus Rashford sebagai kandidat yang tepat Ada rumor baru beredar seputar masa depan Ben Chilwell Sang Beck dilaporkan sedang diupayakan untuk bergabung dengan Manchester United Tim Talk melaporkan bahwa agen Chilwell mulai bergerak Ia sedang mengupayakan agar sang Beck bisa bergabung dengan Manchester United Sang agen mengupayakan Chilwell bergabung dengan MU karena ia tahu setan merah sedang membutuhkan Beck kiri baru Dua Beck kiri MU Luxau dan Tyrell Malaysia saat ini sedang cedera Itulah mengapa sang agen menilai ini kesempatan yang bagus untuk membawa Chilwell ke klub top Inggris lainnya Menurut laporan tersebut, agen Chilwell saat ini sudah menjalin komunikasi dengan manajemen Manchester United Sang agen sudah membicarakan prospek transfer Chilwell Sang Beck mencoba merayu MU untuk mendatangkan sang Beck Pembicaraan ini masih di tahap awal namun sang Beck berharap MU mau mendatangkan sang Beck di mesin panas ini Untuk mendapatkan jasa sang Beck, MU dikabarkan perlu menyiapkan dana sekitar 30 juta pound sterling Ada kabar menarik datang dari Manchester United Perwakilan klub per Premier League itu dilaporkan menemui Atalanta baru-baru ini Dilansir dari Alfredo Fedula, rekrutan baru MU berpotensi berasal dari klub Italia Pasalnya setan merah dilaporkan baru-baru ini bertemu dengan Atalanta Laporan tersebut mengklaim bahwa topik utama dalam pertemuan ini bukan membahas transfer pemain Mereka membahas transfer Asmus Hoylun yang mereka lakukan di musim lalu Mereka dikabarkan membahas beberapa klausul yang perlu dipenuhi MU terhadap Atalanta Itulah maksud utama kedatangan perwakilan MU itu ke Bergamo Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU ternyata juga menanyakan satu pemain Atalanta di pertemuan tersebut Pemain yang dipertanyakan itu adalah Ederson MU dikabarkan sedang mencari gelandang bertahan baru dan pemain asal Brazil itu dikabarkan menarik perhatian mereka Alhasil mereka menanyakan apakah sang gelandang tersedia di bursa transfer kali ini Dan beberapa estimasi mahal transfernya Menurut gosip yang beredar di Italia Manchester United perlu mengeluarkan uang-uang yang tidak sedikit Untuk mengamankan jasa Ederson Sang gelandang dikabarkan hanya bisa meninggalkan Atalanta dengan bayaran sekitar 60 juta euro Ada update baru seputar transfer Manuel Ugarte Direktur olahraga Manchester United dan Ashworth Percaya diri bisa menuntaskan transfer tersebut Menurut laporan Manchester Evening News Dan Ashworth yakin bahwa transfer Manuel Ugarte ini bisa diselesaikan Ia tahu bahwa valuasi antara yang bisa dibayarkan MU dengan harga yang diminta Paris Saint-Germain tidak terlalu besar Sehingga ia yakin kesepakatan ini bisa tercapai Dan Ashworth yakin bahwa MU dan Paris Saint-Germain bisa menuntaskan transfer Ugarte sebelum bursa transfer ditutup nanti Menurut laporan yang beredar di Inggris, MU sedang mencoba beberapa cara untuk bisa mendapatkan jasa Ugarte Alternatif pertama adalah mereka akan meminjam Ugarte dari Paris Saint-Germain Namun ada klausul pembelian permanen dalam kontrak peminjamannya Di sisi lain MU akan mencoba opsi barter pemain Dimana mereka siap menawarkan Jadon Sancho untuk menjadi bagian dari transfer Sanggelandang Kabar baiknya bagi MU Manuel Ugarte saat ini memprioritaskan bergabung dengan Manchester United Sanggelandang bahkan mulai mendesak Paris Saint-Germain agar lekas melepaskannya ke Old Trafford dalam waktu dekat ini Manager Manchester United Eric Ten Hag tidak kaget dengan start impressive Joshua Zierkzeh di timnya Ia menilai sang striker memang memiliki kualitas top dan juga jam terbang yang tinggi sehingga ia bisa memberikan dampak instan Dikutip dari Manchester Evening News Eric Ten Hag menyebut bahwa ia tidak kaget Zierkzeh bisa memberikan dampak instan bagi Manchester United Ia menyebut bahwa sang striker punya jam terbang yang tinggi sehingga ia tahu apa yang perlu dilakukan di klub barunya itu Lebih lanjut Ten Hag juga menilai bahwa Joshua Zierkzeh bisa berkontribusi besar bagi MU di musim ini Sang pelatih menilai Joshua Zierkzeh punya talenta yang istimewa dan itu bisa banyak membantu MU di musim ini Manager Manchester United Eric Ten Hag mengaku lega timnya bisa mendatangkan Lenny Yoro di musim panas ini Ia meyakini sang back bakal jadi pilar penting bagi squad setan merah di masa depan Eric Ten Hag menyebut bahwa Lenny Yoro memiliki talenta yang besar sebagai seorang back tengah Ia sangat yakin sang back bisa menjadi salah satu back tengah terbaik di masa depan Eric Ten Hag juga meyakini bahwa Lenny Yoro bisa memberikan dampak instan bagi Manchester United di musim 2024-2025 ini Ia yakin sang back bisa membantu Manchester United untuk mendapatkan banyak tropi juara di musim ini Jamie Carragher dan Gary Neville dua legenda sepak bola Inggris telah membuat prediksi mereka untuk Premier League musim ini Menariknya kedua pandit Sky Sport ini memiliki pandangan yang berbeda dalam beberapa hal Gary Neville yakin Arsenal akan menjuarai Premier League musim ini setelah dua musim berturut-turut menjadi runner-up Di sisi lain, Carragher masih mempercayai dominasi Manchester City akan berlanjut Perbedaan pendapat juga terlihat dalam prediksi mereka mengenai tim-tim yang akan lolos ke Liga Champion Carragher memprediksi Arsenal, Liverpool, dan Tottenham akan bergabung dengan Manchester City di empat besar Sementara Gary Neville memilih Manchester United dan Chelsea untuk melengkapi empat besar bersama Arsenal dan City Neville menjelaskan bahwa dia percaya MU memiliki kedalaman lini tengah yang lebih baik Carragher mempertanyakan keputusan Neville Tetapi Neville yakin bahwa Manchester United dan Chelsea memiliki potensi yang lebih besar untuk tampil di Liga Champion musim depan Dimitar berbatop menilai Rasmus Hoilun masih belum cukup untuk menjadi striker utama Manchester United Oleh karena itu, ia meminta Rasmus Hoilun untuk meningkatkan ketajamannya Berbatop meminta Rasmus Hoilun untuk meningkatkan ketajamannya Berbatop sangat yakin Rasmus Hoilun masih bisa lebih baik lagi daripada musim kemarin Ruth Van Nesrooy kembali ke Manchester United sebagai salah satu asisten Eric Tenhau Dimitar berbatop meminta Rasmus Hoilun untuk banyak belajar dari mantan bomber timnas Belanda tersebut Mantan pemain Manchester United dimintar berbatop mengomentari keputusan Manchester United merekrut Matis Delic Ia berharap United mendapatkan tuah dari Sangbeck Berbatop berharap Sangbeck bisa memberikan dampak positif bagi Setan Merah Berbatop meyakini bahwa Matis Delic tidak akan mengalami masalah dalam proses adaptasinya di Manchester United Ia menilai Sangbeck sudah lama mengenal Eric Tenhauk Sehingga ia tahu betul gaya bermain seperti apa yang diinginkan Eric Tenhauk dan dirinya Dan dilanjut berbatop menyebut bahwa Delic punya tuah yang positif Di setiap klub yang ia perkuat selalu menjadi juara di liga masing-masing Jadi ia berharap hal yang sama terjadi di Manchester United Ada kabar terbaru datang dari Manchester United Setan Merah dilaporkan batal merekrut back kiri baru dalam waktu dekat ini Menurut laporan The Athletic Alasan mengapa MU tidak merekrut back kiri baru Karena saat ini opsi pelapis di tim mereka sangat memadai Mereka punya Lissandro Martinez, Diogo Dalot, dan Nasawir Majrawi Yang bisa dimainkan sebagai back kiri Selain itu, mereka juga punya back kiri muda potensial pada diri Harry Amas Tidak hanya itu, Luxao juga cederanya tidak parah dan bisa lekas kembali Tyrol Malaysia juga akan segera menyusul Jadi manajemen MU merasa belum perlu untuk membeli back kiri baru Alasan lain mengapa MU tidak membeli back kiri baru Karena mereka punya prioritas lain di sisa bursa transfer kali ini Eric Ten Hag mendambakan gelandang bertahan baru Jadi ia ingin memfokuskan sisa dana transfer yang mereka miliki Untuk membeli gelandang bertahan tersebut Terima kasih telah menonton!